Halo guys, apa kabar? Di video kali ini saya mau ngebahas leveling up Imprintstone. Lebih spesifiknya Imprintstone untuk fighter 7DS. Dan juga saya mau menggacah volume 1 sampai PT karena ruby nya sudah cukup. Saya baru saja nguli Story Mode, Heart Element Advent Dungeon, dan juga Dungeon of Trial. Untung cukup ruby nya. Jadi lumayan. Sebelum gacah yuk, mari kita pergi ke... Dulu ya. Saya mau pergi ke... Karena Imprintstone. Imprintstone dulu ya. Seven Deadly Saints Imprintstone. Oke. Kita ambil yang Attack Square Plus ya. Oke. Dan kita pergi ke Fighter. Kira-kira Fighter mana? Oke. Cuman Ban sih. Karena saya punya Merlin sudah Max. Jadi kita naikin Ban ya. Oke. Ini sudah di level 6. Tapi ini akan saya leveling up nanti. Saya mau leveling up yang tadi saya baru tukar dulu ya. Ini dia. Oke. Ini kita. Alright. Nah, bagaimana cara leveling up Imprintstone? Imprintstone bisa di leveling up dengan Common, Uncommon, dan Rare Enhancement. Dan ini yang paling mahal ya. Ini yang namanya apa ya? Elite ya. Kalau nggak salah. Elite Enhancement. Ini berbayar punya ya. Nanti saya akan jelaskan perbedaannya ya. Tapi itu saya nggak mau pakai dulu. Pokoknya Rare sama yang ini kamu jangan pakai dulu lah. Yang Common ini bisa sampai plus 4. Jadi sebelum sampai plus 4, kita harus pakai yang ini. Terus ini pakainya sampai plus 6. Jadi 1, 4 pakai ini, 4, 6 pakai ini. Cuman bagusnya 7DS atau nggak collab atau nggak SS atau BS. Eh, BS dikasih nggak ya? Oh, kayaknya BS nggak dikasih deh. Collab. Jadi bagusnya collab itu. Kamu udah dikasih Imprintstone yang sangat bagus. Kamu pun juga dikasih bahan untuk naikinnya. Ya, kayaknya BS waktu itu nggak ada. Cuman kasih Imprintstone doang. Tapi dia punya nggak ada ini ya. Nggak ada yang spesial seperti ini ya. Dan ini bagusnya. Ini tuh sampai plus 6. Jadi itu sudah menggantikan Common dan Uncommon. Maka dari itu, ini sangat penting. Dan cara naikinnya, udah lah. Langsung aja konsekutif lah. Bodo amat. Ini tuh sangat bagus karena itu dia punya Hammer itu juga success rate itu juga tinggi. Jadi maka dari itu, ini tuh sangat bagus ya. Oke, ke-5. Nice, kesai. Jadi 1 sampai 6 kalian menggunakan yang spesial itu. maka dari itu kenapa saya bilang di video yang kemarin cobalah untuk dapetin semua imprint stone dan juga dapetin semua hammer spesial itu dan semuanya naikin ke plus 6 dulu deh, 6 ke 10 itu urusan belakangan deh sekarang kita mau naikin 6 ke 10 yang mendingan naikin yang mana ya naikin yang terakhir deh karena ada game power ya yang kita enhance ya nah, untuk ini kita akan menggunakan yang rare enhancement hammer dan yang elite cuman ini kita gunakannya nanti ya kalau bisa gunakannya dari level 8 ke 10 perbedaannya apa? perbedaannya adalah ini kalau kita pakai ini kita enhance bonus success rate itu penambahannya itu hanya 0,1 atau 0,2 kayaknya deh tapi kalau yang ini penambahannya bonus success rate tambah 3% maka dari itu penting dan saya udah lihat dari kemarin-kemarin ya observasi saya ini success rate-nya baru lumayan ya kalau misalnya sampai 20% jadi maka dari itu ini bisa digunakan untuk naikin bonus success rate secara cepat cuman kamu gak bisa pakai yang ini terus-menerus gitu jadi cut off-nya kalau bisa ini pakai sampai enhance success rate totalnya 20% udah kamu baru kamu pakai yang rare enhancement hammer tapi menurut saya juga jangan misalkan kan 12 oke saya mau naikin sampai 20 jadi ini saya pakai kan 14 pakai 2 kali ya jangan juga gitu loh sayang sayang jadi kalau level 6 sama level 7 level 8 sampai level 8 saya rasa masih mending pakai rare enhancement hammer kita konstitutif aja ini gak ada ritual-ritual ya ini benar-benar hoki-hokian ya kadang-kadang kamu bisa hanya menggunakan 2 rare enhancement hammer langsung plus 8 kadang-kadang juga dari 8 ke 10 saya juga pernah 6 ke 8 saya habisin kita ke 40 hammer tapi dari 8 ke 10 cuman 8 ke 9 1 kali naik 9 ke 10 1 kali naik nah ini lumayan ya oke sekarang kita lihat kita naikin ini pelan-pelan ya naikin 0,2 jadi 5 ini oh hoki loh ya hoki loh oke tuh jadi 5 kali ini baru naikin 1 baru naikin 1 tuh ya jadi 0,2 0,2 jadi tuh naikin tuh kalau mau sampai 20% lihat ini sebetulnya sih juga gak harus sampai 20% menurut saya cobalah 10% lah 10% kalau udah 10% udah enak banget rasanya rate-nya udah enak banget gitu jadi yang ini ini tuh hanya bisa dapetin dari berbayar ya jadi maka dari itu ini tuh harus disayang-sayang ini bisa dapetin dari pack bisa dapetin dari battle pass ya jadi harus berbayar dan kita semua tau ya bahwa ini tuh mahalnya bukan main ya pack di kovas tuh mahal ini aja dulu saya dapet beli pas waktu kapan ya pas waktu BS kayaknya deh dan saya sangat sayang-sayang ini dan ini kita naikin dulu pack yang ini jadi tuh kita harus meng ini ya harus apa namanya harus menyampur ya antara rare dan elite jadi kita naikin lagi satu kali lagi ya sampai 5% ya oke nah terus kita pakai yang ini kita lihat langsung plus 5 jadi tuh yang elite enhancement hammer ini kamu tuh gunain ini untuk ngeboost success rate secara cepat jadi menurut saya kalau kamu mau pakai ini pake lah di 8 sampai 10 ya dan setiap level kalau bisa pakai sedikit mungkin lah paling banyak pakai 4 lah paling banyak naikin sampai 4 kan itu kan kelihatan 12% itulah yang paling banyak setelah itu kamu harus sabar dan coba naikin dengan enhancement hammer karena elite ini sangat mahal jadi sayang ya ini saya udah pakai sekali saya mau pakai sekali lagi ya biar tembusin 10% oke 12 dan pakai ini jadi berkurang 11 karena ini naikin ini sama yang ini ya ini ada penambahan 1% ya pas naikin jadi langsung aja kita consecutive enhance karena saya 11 10% udah lumayan enak deh dan karena saya udah tinggal dikit makanya saya sangat sayang-sayang ya cuma tinggal 4 lagi gimana itu tuh liat ya jadi tuh imprint stone ini tuh sangat gajal ya bener-bener parah ya liat jadi no choice lah bersabar lah sampai enhance success rate nya naik 15 tuh udah naik kalau kalau enggak ada kalau enggak ada yang elite enhancement hammer itu itu kamu dari 6 sampai 10 ya range nya bisa 80 sampai 160 rare enhancement hammer dulu ya melalui pengalaman saya dulu oke jadi kira-kira seperti itu ya kegunaan kegunaan elite enhancement hammer dan juga rare enhancement hammer menurut saya kalau misalnya ada pack ya kalau kalian masih serius game ini dan pengen apa naikin imprint stone dengan cepat dan enggak keberatan menggesek ya nah kalian bisa gesek untuk pack yang elite enhancement hammer beli aja 1 atau dapetnya berapa kayaknya 20 atau berapa dapetnya jadi itu 20 kamu bisa pakai kalau kamu sayang-sayang dan naikin seperti yang saya ngomong tadi ya setiap level hanya pakai 1 atau 2 biji doang jadi 1 stone paling kamu cuma dapat pakai 2 sampai 4 hammer aja selebihnya pakai rare enhancement dan jangan dipakai sebelum plus 8 menurut saya ya kalau kamu kayak gitu ya minimal kamu bisa naikin 4-5 imprint stone lah 4-5 imprint stone dengan dengan lumayan lah lumayan mudah oke jadi memang imprint stone sangat sulit untuk dinaikin jadi sekarang mari kita gacang oke ini saya berapa kali lagi 30 4 ini 3 terus ini 4 7 ya 70 ya jadi oh 6300 ya oke cukup cukup oke kalau misalnya next pool saya langsung dapat mungkin saya stop ya karena kan 7 6 6 x 9 itu lumayan ya 6 x 900 itu kan kira-kira 5400 dan itu kan lumayan loh untuk disimpan ya kalau misalnya 1 kali pool saya langsung dapat saya akan stop tapi kalau misalnya udah tinggal 20 kali ke selektor ya saya lanjutin sampai selektor lah oke let's go semoga ampas ya oke aduh gak apa-apa yang penting api-api 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 ya ampas yang lagi saya dari kemarin-kemarin dapatnya si ban terus loh ayo yang penting api-api 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 ampas bener-bener ampas kita keluar dulu ya kita lihat dulu oke kita balik ke summon mana ya ini dia oke coba lagi kita pencet-pencet 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 gas ayo ayo meliodas yang penting api-api 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 wah gila bener-bener gak dapet ya percuma dapet yang merah 3 biji gila ampas beneran pertanda apa nih uh fast 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 buh gila gak dapet fast lo ternyata ya gak kayak dulu ya kalau lag kan nge-fast tuh tapi sekarang kalau lag gak ada artinya ya bukan nge-arti fast juga ya oke fast fast oke good good 1 siapa nih siapa nih oke 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 aduh dapet diana eh elizabeth maksudnya dapet elizabeth ayayayay dapet gratisan ya yaudah gak apalah oke lagi gah gak ada artinya ya kita sampe selektor ya yuk wah Yang penting merah-merah Lampas ya Oke Saya di sini ya, itu banget loh Jodoh banget sama ban BANTAL Oke Satu kali putaran Meliodas sama sekali gak mampir ya Gila Dapetnya banyak ban ya Akhirnya, selesai juga Ini banner ya Orang ngajar Jangan sampai salah pencet Ini dia yang kita mau Meliodas Langsung SIP Akhirnya selesai juga ya Dan hanya dia ya Yang sampai PP ya Parah loh beneran loh Ini belum bisa pakai ya Kita evolve dulu Sayang pakai rainbow Tadi kita ke tadi dulu deh Buka tabungan ya Element soul Element soul Yellow Oke kalau itu 40 Langsung aja Nice Oke let's go Sate 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 Kita makan sate 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 Yaaasss Ya Cukup ya Buka tabungan lagi deh Buka tabungan lagi Oke Nice one Jangan Jangan Limit break udah Sekarang kita core Langsung Lepas 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 Nice Nice Terus Awaken Aduh Tapi saya perlu Ini dulu ya Ini Ini Sama ini Minimal kita punya Meliodas Udah awaken Satu ya Jadi kalau mau dibawa Championship Udah enak gitu mainnya Oke saya rasa sampai sini videonya Saya harap video ini ngebantu Bagi kalian Terutama yang comeback player Mengenai Imprint stone Dan juga cara Meng-leveling up nya Sampai cilu videonya Thank you udah nonton Sampai jumpa Di video berikutnya Bye bye